Hai ketemu lagi dengan kita Nah kali ini kebetulan kita ada dua barang yang harganya di bawah 800.000 jadi di sini ada M-Track audio M-Audio M-Track Solo sama Behringer UM2 jadi kedua soundcard ini banyak yang tanya eh gimana perbandingannya seperti apa Nah nanti kita bahas satu-satu jadi disini kita bahas secara ini aja ya secara kelihatannya seperti apa gitu jadi pertama kita lihat di sini M-Track audio sama Behringer UM2 materialnya kita lihat dari segi materialnya pertama sama dari plastik keduanya sama terus kalau kita tumbuh seperti ini M-Audio ini bentuknya lebih besar daripada UM2 nah lebih besar ya terus kita lihat dari panel depannya panel depannya dia UM2 sudah menggunakan scenic mic preamp jadi sudah ada preampnya soundcard di bawah 800.000 sudah ada preamp, preampnya preamp scenic terus kalau yang M-Track Solo dia preampnya sudah pakai preamp Crystal preamp nanti kita coba tes satu-satu masing-masing preamp ini yang kedua instrumen inputnya sudah ada nah di sini bedanya kalau di M-Track ini bisa hi-ed bisa gitar langsung gitu sama lainnya jadi dia ada pembedanya hi-ed instrumen langsung sama land-in ini buat keyboard kalau ini belum ada di sini jadi tidak ada fitur ini terus berikutnya disini ada Phantom power di M-Track audio M-Audio M-Track di UM2 juga ada tapi letaknya di belakang sama fungsinya sama ada terus berikutnya headphone monitoring kalau yang M-Track Solo dia masih 3,5 kalau yang UM2 dia sudah yang 6,5 jadi jack headphone besar terus berikutnya disini ada fitur direct monitoringnya kalau disini direct jadi kita pengen dengarkan hasil input langsung terus kalau USB dia pengen dengarkan USB ini ini juga sama ada direct monitoring juga ada jadi kedua fitur ini sama terus kita lihat dari panel atasnya kalau buat seperti ini nah sama cropnya ada tiga sama jadi input 1 nah terus input 2 sama terus ini output-outputnya sama dia gabung jadi satu UM2 juga gabung jadi satu oke kita lihat dari belakangnya disini USB masih sama-sama 2.0 outputnya sama pakai RCA sama pakai RCA oke dari sini dari unitnya sendiri sudah kita bandingkan berikutnya kita lihat dari bugnya nah disini bugnya besarnya sama nah disini di M-Track audio dia dapat bonus softwarenya bandingnya banyak sekali TUM2 sebenarnya juga ada cuma tidak dituliskan disini jadi berikutnya kita langsung kita tes drive sound card ini oke lanjut ke video berikutnya kali ini kita akan langsung tes jadi ini UM2 sama M-Track Solo nah kita buat genya sama ya nanti kita buat vokal jam 12 terus instrumen gitar kita buat jam 12 nah ini outputnya kita buat jam 3 jadi nanti UM sama M-Track kita buat sama-sama oke nah langsung kita buka di software kamarnya studio one nanti kita coba kita analisa juga input-inputnya seperti apa dia sebentar masih loading oke nah ini nah ini drivernya UM2 ini kebetulan pakai asio for all jadi kita matikan dulu yang atas ini kita pakai USB audio codec Oke sample rate nah kita buat 512 oke kalau 512 dia ketemu 16,3 ms input latensinya 16,3 output latensinya 16,3 oke nah kita klik ini terus kita coba rekam nah kita buat 2 track oke vokal ini kita nggak usah kita kasih plugin apa-apa ya jadi murni asli inputnya dia nah ini gitar nah ini gitar jam 12-nya saya matikan jadi outputnya langsung dari tabnya ini gitarnya gitar jam 12 volume gitar saya full terus mic jam 12 nah ini saya kasih vokal UM2 nah ini kita coba vokal ini coba gitar coba gitar coba kita rekam ya oke lihat dirimu sudah jauh tak mungkin lagi ku mengejarmu rasakan nafasku ini yang terakhir untukmu oke ini yang UM berikutnya kita coba yang versinya m-track solo oke sebentar saya coba ini saya save dulu hai 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 oke oke nah ini sudah pakai m-track solo kita setting vokalnya jam 12 terus gitarnya jam 12 outputnya jam 3 sama nah langsung kita buat track lagi nah kita buat dua track oke oke yang gitar saya turunkan ke bawah ini nah jadi ini vokal solo solo m-track solo ya ini ya terus berikutnya ini gitar solo ini kita matikan kita kita setting inputnya kita pakai ISO for all driver bawaannya oke 512 ini nah ini input latensinya dia 512 tadi 16,2 tadi kan 16,3 output latensinya 13,0 milisecond tadi yang UM2 16 milisecond ini lebih kecil dia oke langsung berikutnya kita coba recording check check vokal oh gitarnya coba nah volume gitar wow ini gitarnya jam 12 ya ini kita buat sama-sama nanti kita coba track oh sorry sorry ini saya input dulu nah lihat diri selalu jauh tak mungkin lagi kita mengejauh merasakan nafis yang terang hidup untuk lu oke dari sini kelihatan ya input gitarnya di M track ini bagus sekali detail sekali sampai gainnya dia ini besar jadi mau tidak mau kita harus turunkan gain di sini kali ini kita akan coba play hasil rekaman UM2 sama M track solo nah ini kecil kita coba yang UM2 dulu nah ini kita buka equalisernya kita lihat respon frekuensinya seperti apa saya play lihat dirimu oh maaf ini saya matikan dulu yang solonya oke lihat dirimu sudah jauh tak mungkin lagi ku mengejarmu rasakan nafasku rasakan nafasku oke lanjut berikutnya kita coba yang punya M track solo vokalnya kita nyalakan dulu equalisernya yang solo oke kita coba kita coba play lihat dirimu sudah jauh tak mungkin lagi ku mengejarmu rasakan nafasmu ini yang terakhir untukmu oke ketengkaran ya perbedaannya UM2 sama solo ini lanjut kita ke yang gitar jadi tag gitarnya ini yang track 3 sama 4 kita coba lihat cek perbandingannya jadi yang ini ini yang M2 kita buka dulu bentar gaynya kita samakan jam 0db oke oke nah ini kita coba yang UM2 gitarnya kita nyalakan delay equalisernya nah oke kita play ini coba gitarnya oke lanjut berikutnya yang gitar solonya apa yang gitar M track solo nah kita coba putar kita buka equalisernya yang solo kita cek oke kita play untuk yang solo memang gaynya sangat besar sekali jadi ini detail sekali menurut saya frekuensi bahasanya oke kalau kita coba antara ini solo vokal UM2 vokal sama UM2 gitar kita coba play nanti kita bandingkan dari awal lihat dirimu sudah jauh tak mungkin lagi ku mengejauh mengejauh tak mungkin lagi ku mengejauh rasakan rasakan nafasmu rasakan nafasmu rasakan nafasmu ini yang terakhir untukmu oke oke cukup berikut video dari kita kita coba menggunakan M track solo sama UM2 nah ini sudah terakhir kita lihat kita lihat masing-masing capture sinyalnya seperti apa yang solo UM2 ini solo ini UM2 sudah kelihatan ya oke terima kasih ketemu di video selanjutnya terima kasih